Intro Assalamualaikum tarihan terbaru matura dimanapun anda berada Mengapa Madura United memindahkan Venyo Saat kontra Dewa United di pekan kelima BRI Liga 1 2022-2023 Pertanyaan besar ini disampaikan oleh fans dan supporter Madura United FC Dan ada yang bertanya apakah ada unsur politik sehingga Madura United FC memindahkan Venyo Dari Stadion Golora Madura Ratu Pemelingan ke Stadion Golora Bangkalan Dalam video kali ini saya akan urai apa penyebab utama sehingga Madura United FC Menjamu Dewa United tidak di Stadion Golora Madura Ratu Pemelingan Melainkan di Stadion Golora Bangkalan Taritan terbaru matura dimanapun anda berada Ya Madura United FC mengambil kebijakan baru Perihal Venyo dalam menggelar Laga HUM pada lanjutan jadwal pekan kelima BRI Liga 1 2022-2023 kontra Dewa United Tim berjuluk Laskar Sampai Kerap ini memindahkan Venyo Laga San Menjamu Dewa United Pada Jumat 18 Agustus 2022 ke Stadion Golora Bangkalan atau SGB Padahal pemindahan Venyo ke Bangkalan dilakukan Madura United Ketika kompetisi Liga 1 memasuki pertengahan musim di kompetisi-kompetisi sebelumnya Tapi kali ini pemindahan itu dilakukan pada awal musim Ya benar kami konfirmasi lagi bahwa pertandingan Madura United melawan Dewa United Bergeser ke Bangkalan Ujar media visor klub Ferdi Ansyah Alifur Rahman Pada Rabu 17 Agustus 2022 Pemindahan Venyo itu sudah melalui pertimbangan matang Tapi Ferdi menepis jika kebijakan itu terjadi Karena adanya kendala teknis di Pamekasan Atau bisa jadi pertimbangan memindahkan Venyo adalah imbas isu politik Seperti digelarnya pemilihan kepala desa dan sebagainya Hal itu Ferdi memastikan tidak pernah terjadi Pasalnya Stadion Gelora Ratu Mendingan Pamekasan Sudah dua kali menggelar lagahum Madura United FC Yaitu saat Beto Gonsalves dan kawan-kawan melibas perlawanan berita putra 8-0 Pada Sabtu 23 Juli 2022 Dan mengalahkan Persik Kediri dengan kemenangan tipis 1-0 Pada Sabtu 6 Agustus 2022 lalu Sementara pada dua jadwal lain Madura United menjalani OE Yaitu ketika melawan Persib Bandung Dan menang 3-1 Serta menahan imbang persuai Surabaya Pada Minggu 14 Agustus 2022 Dengan skor berkesudahan 2-2 Bukan pemindahan stadion dari Pamekasan ke Bangkalan Tidak ada kendala teknis maupun isu politik Tandas Ferdian Shah Ferdian lantas menegaskan bahwa klubnya mengedepankan Asas pemerataan terhadap kebijakan memindahkan Fenyo Dari Pamekasan ke Bangkalan Bahwa Madura United akan berupaya maksimal untuk bersikap adil Dalam menggelar pertandingan di hadapan supporternya Mengingat tim yang pernah diperkuatan ex-bintang Liga Primer Inggris Yaitu Peter Odomweng Iti Merupakan kebangkaan warga Madura Setelah 2 kali bertanding di Pamekasan Kini sepertinya tim berlagak di hadapan supporter di Bangkalan Beber Verdi Lagipula sejak awal musim Madura United Mendeftarkan 2 stadion ini Yaitu Stadion Gelora Ratu Memelinga Pamekasan Dan Stadion Gelora Bangkalan Sementara itu di Kubu Dewa United Penampilan gelandang asingnya Majid Osman di pekan keempat liga 1 Menuai pujian Dia berperan aktif untuk bantu Tangsel Warrior Mengalahkan Bayangkara FC dengan skor 2-0 Tiga hari yang lalu Osman bermain selama 83 menit sebelum digantikan Suhandi Tapi pemain asal Lebanon itu selalu mengawali serangan Dewa United Dan turut bertahan dengan apik Inilah kemudian yang menjadikan pelatih Madura United FC Super waspada mengingat Dewa United baru saja mengalahkan Bayangkara FC Yang merupakan tim kuat di Liga 1 2022-2023 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!